Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel padeh radeh karden Apa kabar sahabat padeh semuanya Semoga sehat sukses selalu menyertai dalam kehidupan kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan video kali ini padeh mau coba berbagi lagi teman-teman Yang dimana disini padeh punya bahan bonsai waru varikata Yang ini dulu padeh kron sebesar mungkin setengahnya jari kelingking teman-teman Dan ini sudah padeh beberapa kali padeh cangkok Dan juga ini masih dalam proses yang padeh belah batang juga Alhamdulillah setengah tahun di kron sudah sebesar ini teman-teman Namun pada kesempatan kali ini padeh mau sharing yaitu untuk padeh program akar terlebih dahulu teman-teman Coba kita korek-korek dulu teman-teman Kita cek Kita bersihkan dulu Kita cek seperti apa perakarannya Kita olah nanti kalau ada yang kurang rapi Padeh akan rapikan dulu Supaya nanti akarnya bisa melingkar teman-teman yang diharapkan Oke kita lanjut Dan ini yang akar-akar yang kecil-kecil padeh Bersihkan juga teman-teman Oke kita Bersihkan dulu kita cat terus teman-teman Lanjut Sebelumnya bagi teman-teman yang baru hadir Kita udah melihat channel padeh Jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan tombol notifikasinya Padeh usapkan terima kasih Oke kita lanjut teman-teman Oke teman-teman Ini setelah padeh cek Kita buka tanahnya Dan ini padeh guntingin dulu Ini akar-akar yang tumbuh di atas Bagian atas ini Supaya bisa dominan yang berada di bawah teman-teman Oke Lanjut Nah kira-kira seperti ini teman-teman Setelah dibersihkan Ini dicuci perakarannya Walaupun belum melingkar seutuhnya Tapi Alhamdulillah ini sudah Sekitar ada lima ataupun enam perakaran yang sudah dominan Dan ini padeh akan coba ganjel Yang kira-kira tidak atau belum Menutup ataupun di tempat yang kosong teman-teman Oke Kira-kira seperti itu dulu teman-teman Lanjut kita Uruk kembali teman-teman Oke teman-teman Sepihan dulu Tipnya Bagaimana kita program akar bahan boseh Bosehnya ini adalah bahan waru di dalam ground Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Pada menyebabkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih